Selanjutnya, Mangga, bila ada pertanyaan sekitar ini, silahkan kita punya waktunya ya. Yang paling ya, terkait dengan aturan, teman-teman silahkan kalau ada yang mau. Baik Pak Nadi, terima kasih, silahkan berdasarkan ya. Saya ingin tanyakan, tapi ada pertanyaan dari Suwadaian Anggungan, maka dulu buah ya. Tadi dia, Tadi Suwadaian Anggungan dari Suwadaian Anggungan. Kita sering bilang, Buwadaian Anggungan simpah, padahal itu simpatnya. Tapi bilang, Buwada, itu ramahnya. Tadi disampaikan di dalam pertanyaan, ada mikir kaya-kaya, suwadaian Anggungan. Kalau masyarakat, itu tentunya apa, kalau masyarakat bisa di atas, bersama satu kembang orang. Ini tidak biarlah. Ayah Diri. Jadi, disana itu ada yang namanya kelompok tani hutan, maksa jaga Manglayang. Memang seperti dunia persilatan, maksa jaga Manglayang. Jadi mereka, selain memang kita ajak untuk mengelola di sana, Mereka juga kita wajita untuk membuat sumber-sumber persemeian. Jadi secara swadaya, mereka melakukan semua. Jadi pada fisiknya, bukan hanya kita yang membiayai. Tapi mereka juga berpartisipasi melakukan persemeian sendiri. Kata apa? Karena mereka itu jadi penggarap di sana. Di HDK itu yang punya kita, 810 penggarap itu bercokoh di sana. Mengelola di sana, Bu. Jadi, memang harus ada tip and give. Sering kami itu menyampaikan kepada mereka bahwa, Coklah kurang-kurang selitititip genya diri, titip diri sang-sang badan. Saya tidak pergerakan, jangan digabuk. Bapak-bapak, sederhana bapak-bapak sangat hati-hati, Bu. Bapak-bapak silakan untuk mengelola tanaman secara agroforestry. Itu seperti itu, Bu. Adakah hutan daerah Tiara Payung? Mungkin di Bapak-bapak yang tahu pasti akan tetap. Dan tidak ada romen kelatur hutan daerah di dalam pernamen LHK. Tidak ada yang namanya hutan daerah. Tapi di kami memang ada yang namanya hutan daerah Tiara Payung. Dukati mana Toro Jolanya? Tahu 2019 itu? Baru 2019. Jadi, judulannya saya tahu ya. Nah, di sana secara story, itu kan lahan bekas perkebunan. Bekas perkebunan, lalu juga ada proyek CITARIF namanya dulu. Bank Bantuan Jepang atau Bank Dunia, saya tidak tahu persis. Nah, tapi di sana itu sudah banyak berdian masyarakat yang mengelola itu. Jadi, kita tidak bisa begitu saja mengusir mereka. Sehingga disatukanlah dalam kandena raksa cair dan manlayan. Nah, agreement-nya seperti tadi. Bahkan ada rencana sekarang, Ini sebetulnya, Putra Rasyah kasih perubahan. Aksi perubahan kita itu. Kan sekarang fungsi HDK di sana itu hanya sebagai agro-regul. Dan sebagai konservasi. Hanya dua fungsi itu. Jadi, kami agak berdegan. Kami tidak boleh melangkah lebih dari itu. Sementara pakannya, Tekanan terhadap HDK Rakyat Rakyat Payuh semakin tinggi. Tekanan apa? Sosial ekonomi terutama. Yang di bawahnya itu kan, Sudah banyak pemukiman. Mau tidak mau, meskipun kita ini, Tekanannya tetap. Kebutuhan kata lahan semakin tinggi. Termasuk juga, Pemerintah Rakyat Rakyat Jawa Barat, Akan menyalihkan sebagian perkantoran itu di sana. Beberapa bulan yang lalu, Kami sudah survei. Ada yang dari imigrasi, Mau pindah ke sana. Ada yang dari pencaksilan, Sekalipun di luar dari sana. Rupi-rupi pokona maka. Jadi, Rakyat 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 Payuh itu, Tekanannya makin tinggi. Nah, oleh karena itu, Mau tidak mau, Kita harus mengubah regulasi sendiri. Supaya bisa lebih mobile. Dan kalau bapak itu sekalian, Jalan kaki, Hari Sabtu Minggu, Itu weekend, Jumat Sabtu Minggu. Di sana itu, Sudah banyak wisatawan, Tanpa bayar karsis, Karena memang tidak bayar karsis, Wisatawan gratis sana. Di sana itu, Sudah menjadi tujuan satu, Tempat pelatihan. Pecinta awal, Bermode juga. Kadang-kadang, Laki-laki yang di sana, Menu dan sebagainya. Terus, Yang di sana, Kadang-kadang, Aki-aki juga, Tengah, Tengah-aki, Tengah-aki sepeda ke sana, Saya pernah hari Sabtu ke sana, Pas saya, Saya mau pakai bawa-bawa api, Dari sini ke atas. Pas ditinggalin, Tengah-tiin, 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 73 tahun masih bisa menolak semela ke Balogodong. Jadi kalau tidak mau itu harus kita atur regulasinya supaya memang tidak seput salilung dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus nikah. Jadi seperti itu Bu. Makanya teman-teman di sana itu yang kelompok Tani Raksa Jagat itu berinisiatif dan harus melakukan istilahnya agreement dengan kita. Apakah itu proses pemeliharaan yang kita biayai sekali-sekali itu proses pengamanan. Dan mereka juga harus mengusahakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk sumber-sumit. Itu Bu? Kira-kira. Boleh tiba-tiba dulu ya Bu? Mana Bu? Tentu. Tentu. Kalau nanti kan ada lebih dari SK Buber Tunggu? Tentu. 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 Selain kedua atau memang Jengweight. Mudah mudah kita karena sana. Tapi untuk hal pertama kita harus meningkatkan fungsinia dulu. Jadi rencana kita adalah pembangunan mengelola hurtanisan itu itu untuk efficient and gore shadows green. Edu nya untuk penduduk접uk karena karena di sini kan seperti ini kan pada sini gitu karena saat iniarte seberapa ini enggak hapus ya. Hampus sonra. Yang ingin kerjasama dengan kita itu, akhir semuanya Bu. Satu, Ulpan. Ulpan itu ingin disertifikasi untuk kemiri. Kemiri sunan sama kemiri lokal gitu. Karena disana itu sudah ada pemiri yang sering-mertemuli. Besar-besar. Penanaman Prof. Yunus katanya dulu. Jadi teman-teman Kang Andi saat itu nanti akan bersertifikasi disana. Yang kedua, untuk perjalanan di itu, menerima izinkan di sini. Itu juga menggunakan laboratorium, juga menggunakan laboratorium. Terus mereka juga ingin mengenfaatkan ADK. Kan masuk ITB, yang sebelah kita ini. Kebetulan mereka, dosen-dosenya kan teman-teman saya belum berangkat sama teman di SIPH. Ini memang beda sedikit sih. SIPH sama SIPH. Semua ingin menggunakan, apa? Hayatnya. Hayatnya gitu. Mereka juga ingin bekerja sama. Selain mentah bibir, kita lihat kakak-kakak. Ini juga mereka ingin menerapkan ADK. Dan sekaligus juga mereka meminta kita untuk mengelola sumber benih yang ada TK, Bu. Gunung gelis. Gunung gelis yang sekarang sebelah sana kurang gelis. Nah, 300 TK ditambahkan untuk kita, Bu. Untuk dikelola sumber benihnya. Jadi, Alhamdulillah. Mulai bulan Februari, Maret itu. Teman-teman Februari, Maret itu. Teman-teman Februari, Maret itu pada. Berdasarkan ingin kerja sama dengan kita. Nanti PDN, Pak Hinton sampai kopi. Bingung kayaknya mau kerja sama-sama gitu kan. Seperti itu. Maksudnya, banyak koperasi. Ya, banyak. Itu. Koperasi East Bass Bandai Hama gitu. Itu, Bu. Maret itu. Kira-kira seperti itu. Tapi pada akhirnya, Eko, Edo Agroforestry. Nanti, untuk teman-teman yang di sana. Yang para penggarap. Kita arahkan agroforestry. Sekarang kalau ikut siaran di sana. Masih ada yang agak nakal. Nakal itu. Ini. Mereka sudah tidak mengolah, Bu. Karena dulu yang keluar itu kan kakek. Kakek bapaknya. Kakek bapaknya sudah meninggal. Sebetulnya dia sudah tidak mengerti lagi. Disewakan. Begitu. Wah, itu korupsi, kan? Kenapa? Kan tidak sampai ngakur. Kita masuk kekas negara. Itu kan mereka saja di belakang meja. Dan tanah seperti itu. Ditanamlah. Tanaman tembako. Karena tembako itu di sana keuntungan. Iya. Sangat cocok dan meuntungan. Itu katanya sih per kilo atau per berapa lima tumpu. Jadi itu pastiannya. Pastian harganya bagus banget gitu. Dan jadi tidak terkena anastisitas negara gitu ya. Kalau yang memiliki tembako gitu. Selama bapak-bapak nyesel. Masih akan nyesel. Gitu. Dan kebetulan di kita ada pasar tembako dikat provinsi. Di Tanjung Sarisana. Jadi bapak yang terkena itu. Tembako yang terkena itu. Yang dari genteng. Ini genteng itu sekitar. Genteng. Terus asari. Yang lahannya semuanya adalah di HDK gitu. Berat gue memang. Tapi insya Allah lah. Napa yang punya aja yang di onerik. Nuhun. Baik pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Halik pak. Ceritanya. Kami yang empat orang itu. Di perbenian tanaman hutan. Kan ada sumber benih. Kemudian pengujian mutu benih dan bibit ya. Kemudian ada pengawasan. Jadi kami itu. Selang-seling gitu pak. Ada yang menguasain di sumber benih. Ada yang menguasain di. Apa. Mutu benih dan ada di pengawasan. Itu pun. Mungkin kami masih sepotong-sepotong gitu pak. Karena realnya itu kan di intansi bapak ya. Dan bapak-bapak dan ibu di sini. Jadi mungkin kami itu. Menginginkan untuk. Menggali lebih banyak. Terkait dengan hal yang praktisnya pak ya. Misalnya. Terkait dokumentasi. Permohonan surat. Kemudian. Penarikan PNBP dan seterusnya. Itu kami memang. Masih. Apa. Masih belum. 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 Terkait hal itu. Kemudian yang kedua. Terkait dengan. Ada. Banyak. Apa. Sumber benih ya pak. Tadi TBT yang paling banyak. Kemudian. Kebun pangkas juga. Udah lumayan 10 ya pak. Ya. Kemudian. KBS ya. Nah. Mungkin kami. Ingin mengetahui. Eh. Kaitannya sumber benih. Dengan produksi benihnya pak. Di. Di Jawa Barat ini. Seperti apa. Karena. Eh. Waktu kami ke Banten. Dengan ibu. Eh. Memang. Di. Apa. Di Banten juga. Masih ada kendala. Terkait produksi benih. Untuk. Kemunuhan. Kebutuhan. Apa. Di persemehan. Bagaimana kondisi. Di Jawa Barat. Sendiri. Kemudian. Yang ketiga. Terkait ini pak. Eh. Implementasi pengawasan ini pak. Mungkin. Ini juga. Masih. Banyak. Yang harus kami. Pelajari. Yang mungkin. Kak Mimohon juga. Ada penjelasan tersendiri. Terkait ini. Pengawasan. Apakah. Perjalanannya seperti apa. Eh. Dulu kan. Berada di kabupaten. Sekarang di provinsi. Apakah pengawasnya. SDM nya masih ada. Atau. Atau. Memenuhi. Atau. Bagaimana kondisinya. Mungkin. Itu. Terima kasih pak. Ada tiga. Terima kasih pak. Ya pak. Pertanyaan kerdas. Dari orang kerdas. Seperti itu. Baik. Yang nomor satu. Dan nomor tiga. Nanti akan. Teman-teman di sana. Ya. Karena. Nanti kan. Bisa sambil proses ya. 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 Silahkan. Pak. Polif. Bisa berdiskusi dengan teman-teman. Ada petina. Ada pengajar. Terutama mengenai pengawasan. Jujur saja. Kita juga kan. Sumber daya manusia kita sangat terbatas. Pak. Sertifikator kita itu jumlahnya hanya. Berapa kan. Jujur. Hanya 7 orang. Harus melayani. Jawa Barat. Dan melayani kadang-kadang. Keluar Jawa Barat juga. Sekarang-kadang kami juga melayani kadang-kadang yang cukup besar. Pengawas juga. Sangat terbatas Pak. Nantilah. Kang Aca mungkin ya. Kan saya bisa menjelaskan. Yang seperti itu. Yang. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana ketersediaan benih. Kang. Saya mau tanya. Kalau pembangunan sumber benih kita. Pada akhir. Tahu berapa sih. Yang paling lama. Atau berapa kan. Kang Aca selaku. Kang Aca. Nari mong. 2015. 2015. Menurut. Belum produksi ya. Belum. Kan. Terjawab kan. Oleh. Kira itu. Kang Uyak kita ya. Sumberbeni kita belum berproduksi. Saya aplakan-apakan Ketiam Sumberbeni. Rata-rata memang belum. Belum berproduksi. Jadi selama ini, di mana aku jawab para mendatangkan pak, mendatangkan, saya suka tanya hari ini, Pak Sengon, Pak, Sengon, Nau, Sengon Wamena, di Wamena, Tuh, 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 Tuh. Tidak penting, Sengon apa, Solomon, aku aku cerita harus, di Solomon, pemulaan Solomon, pak silakan. Ternyata bukan dari pemulaan Solomon, bukan di mana, teman-teman. Jadi pada prinsipnya, pertanyaan yang kedua tadi, kita perlu memproduksi paholik, ya di tujuran saja, selama ini kita harus meletakkan. Dan ini pun yang akan kita bahas di Pangandaran hari ini. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengantar ibu, bapak, karena ditunggu di Pangandaran, kami akan membahas mengenai target produksi. Saya kemarin waktu rapat kolinasi teknis di Kementerian, Radana Duput, ketika Kementerian menetapkan IKP, Indeks Kinerja Program, dan saya menetapkan jumlah benih, jumlah benih, jika bayangkan sekian juta benih, Behahaah ini socket nye bakar jambur, okey, telling nye bakar jambur... Saya kan pernah bawa benih jambur, Pak. Benih jambur dari Kalimantan, garung, ternyata di sasiqui iki, di kuliah-kul Bethuan. Sekarangbang akhirnya, bisa nah di Kementerian? Yuk jambur. Nahiki hari ini kami akan rapat di Pangandaran Untuk benih akan target Cepada setelah dirikil batu Karena disana Di catbook yang Yang selama ini berlaku SPTH itu Dibebani Sekian kilogram benih meranti Oh gimana Benih meranti Di urang Sekian banyak Sementara kan sebuah benih kita belum berproduksi Jadi itu akan nanti Kita koreksi Kalau bisa jangan menik Bibit Bibit Bidiklah Randa-randa Kakal Itu kan Sekapnya Pantu sebelas Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Atas semua masukan Atas semua pertanyaan Terutama Yang kami harapkan nanti Bapak-Ibu sekalian Jangan segar-segar Untuk Mentrasal ilmu Kepada anak-anak kami Jadi dalam Diskusi Mereka diperkali Bapak-Ibu sekalian Yang saya sangat percaya Bahwa bapak-Ibu itu Bapak-Ibu itu Kami mungkin hanya menang dipraktek Aja Menang dipraktek Karena pengalaman Mereka Bisa hari-hari Tapi untuk Urusan keilmuan Saya kira Adalah semuanya Budangnya Dari Bapak-Ibu sekalian Sekarang demikian Ibu kepala Saya mohon maaf Atas segala kekurangan Yang kami Disambulkan Bapak-Ibu sekalian Dan Sekali lagi Jangan kakot Nanti suatu saat Bapak-Ibu datang ke sini Kita saling share Filmu lagi Dan Jangan Lagu-lagu Kalau misalnya Ada Sampadidik Yang mau main Kesini Silahkan Bapak-Ibu Ini milik Bapak-Ibu Gedung ini Milik masyarakat Jawa Barat Silahkan saja Untuk dimanfaat Terima kasih Goreng sahur Aja Care Dada si Amputan Dari ayah Cariwasan Aluponok Nyonggok Rangjang juga Dada si Amputan Terima kasih Kalian Gurung Irian Gurung Cendrawasi Sekian Terima kasih 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 Terima kasih